Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar selamat sore dan salam sehat untuk kita semua Mudah-mudahan di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Kita masih diberi kesehatan ya dan peluang waktu Untuk bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi Orang-orang yang kita sayangi Dan untuk hari Sabtu seperti biasa sahabat kita ada program Ruang Psikologi Kali ini tema yang diangkat adalah pengelolaan emosi Pengelolaan emosi Dan narasumber bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Erlangga Surabaya Kalau Anda ingin bertanya silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0821-3264-109 0821-3264-109 Atau on air langsung juga boleh di 031-896-1514 031-896-1514 Karena untuk kesempatan sore hari ini Ruang psikologi juga disiarkan di RGR Tulungakung FM 90,1 Air Sal Nganjuk FM 105,3 Dan Praja Angkasa Tergalek FM 88,9 Sahabat Emosi yang berlebihan ternyata juga bisa mempengaruhi tindakan selanjutnya Nah kita harus tahu ya bagaimana cara mengendalikan emosi diri Agar membuat masalah tidak semakin rumit Apalagi di antara Anda ada yang memiliki kecenderungan Tidak bisa mengendalikan emosi atau memiliki emosi yang berlebihan Nah pas rasanya kalau Anda bertanya langsung dengan pakarnya Dr. Dewi Retno Suminar Dalam ruang psikologi dengan tema kita adalah pengelolaan emosi Sepertinya saya sudah tersambung dengan Bu Dr. Dewi Retno Suminar Selamat sore, Assalamualaikum Bu Dewi Waalaikumsalam Mas Panji, selamat sore Luar biasa, ini kalau saya lihat dari zoom Ini settingannya di depan almamater dan juga kampus kebanggaan ini Universitas Erlangga Iya ini berikutnya untuk ya biar retang gitu Bu Dewi terima kasih meluangkan waktunya Karena tadi saya juga informasi yang kami dapatkan Bu Dewi juga ini ya menjadi satu di antara yang menguji desertasi begitu ya Bu Dewi ya Iya tadi ada lagi menguji S3 kemudian menguji S2 Nanti habis Susi ini di suara Susi Doarjo ini nanti jam 4 masih ada lagi satu kali lagi Sampai setengah 6 Luar biasa kesibukan di akhir pekan ini yang juga membuat semangat gitu ya Bu Dewi ya Iya harus bersyukur Harus bersyukur Saya juga siapa ini sahabat-sahabat yang ada di Yersel Nganjuk Ada Pras Setia disana Pras Halo selamat sore Pras Oh rupanya Pras Setia belum join ya Baik Ada sahabat-sahabat juga di Yersel Nganjuk dan juga RGR Tulungagung Serta Praja Angkasa Trenggalek Saya ucapkan selamat sore untuk Anda Yang sedang mendengarkan Ruang Psikologi dengan tema kita Pengelolaan Emosi Baik kalau begitu saya langsung ke Bu Dewi Bu Dewi kita tahu bahwasannya emosi itu kan Tidak identik dengan perasaan marah Biasanya orang kalau ngomong Oco emosi anta Oco ngamu anta Padahal emosi itu kan skupnya luas begitu ya Bu Dewi ya Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu tentang emosi itu sendiri Bu Iya Berbeda ya Berbeda Antara Bukan perasaan marah Bukan marah Jadi emosi itu Reaksi Reaksi rasa Ketika dia mendapatkan suatu stimulus dari luar Apakah itu Emosi tadi akan bisa ekspresif Keluar Ataukah dia kemudian bisa Di management dengan bagus Sehingga Yang keluar itu Bukan dalam bentuk marah Ya dalam Bukan dalam bentuk marah Jadi sebenarnya Ada di dalam proses Di dalam Mind Dalam pikiran seseorang itu Melibatkan adanya Hubungan antara Kognisi dengan Perasaan Jadi itu saling timbal balik Jadi kalau misalnya Kognitif seseorang Memaknai itu adalah negatif Maka dia pasti juga akan Mengarahkan kepada Emosi ini negatif Nah hubungan yang saling timbal balik Inilah yang harus dikelola dengan baik Jadi Jadi ketika kita melihat Sesuatu hal Maka kita akan Ada rangsangan Misalnya ada stimuler Ada apa Stimulasi dari sana Ada stimulasi Sesuatu hal gitu ya Misalnya Ada Anak Misalnya nilainya Jelek gitu Atau misalnya Barang Anda hilang gitu ya Ada barang Anda hilang Itu ada kemudian Rasa-rasa yang munculkan Ada reaksi Barang hilang Kemudian ada Reaksi kepada Emosi seseorang Untuk melihat Ya itu barang hilang Sedih kan Muncul sedih Tapi sebenarnya Ada kemampuan Seseorang untuk bisa Barang sedih Kemudian Dia melibatkan Faktor kognisi Pikiran Untuk ikut terlibat Memaknai Perisiwa yang ada Maka emosi yang keluar Menjadi bukan emosi Terlalu sedih banget gitu ya Misalnya Sampai teriak-teriak Sampai marah gitu Sebenarnya bisa dideteksi Oleh masing-masing Jadi kalau misalnya Yang ketika anak Mendapatkan nilai Misalnya anak berbuat salah Dan Anda tahu gitu Langsung Keluar gitu Emosinya keluar Itu sebenarnya Anda bisa melakukan Beberapa aktivitas Yang membuat Kognisi Anda Juga ikut bergerak Misalnya Diam Misalnya berdiri Dari duduk Dari duduk berdiri Kalau misalnya Dalam situasi Yang tidak Anda bisa memalingkan Se saat Memalingkan Se saat Pandangan Anda Ketampat yang lain Bukan fokus pada Anak yang sedang Bermasalah Jadi banyak hal Yang bisa dilakukan Yang sifatnya adalah Mengaktifkan pikiran Mengaktifkan Aspek kognisinya Untuk memaknai Ikut memanai Jadi bukan reaksi Spontan dari Perasa tadi Nah Kalau keterampilan ini Bisa dilakukan Dengan bagus Maka yang terjadi Dengan peristiwa Yang sangat berat pun Yang membuat Dia harusnya Bereaksi dengan negatif Marah Teriak Atau apa Itu keluarnya Menjadi berbeda Karena pengelolaan Emosi itu Itu adalah Latihan untuk Memanajemen Bagaimana Agar rasa itu Terbalut oleh Pikiran Terbalut artinya Bukan reaksi Reaktif Orang yang reaktif Tanpa Tanpa berpikir Lebih dahulu Dan Untuk memaknai itu Memang harus dilakukan Dengan latihan Latihan untuk Self-control Jadi kalau misalnya Ada sesuatu hal yang Tidak menyenangkan Dia langsung Diam Bisa berdiri Dan kemudian Memainainya ke dalam dirian Oh ya Ini yang harus saya lakukan Ini yang harus saya kendalikan Oh ini Jadi itu yang harus dilakukan Begitu Mas Panji Iya Atau kalau Mungkin bisa dikaitkan Dengan istilah sekarang Kalau Emosi itu Berarti bisa dikatakan Terlalu baper Terbawa perasaan Sehingga Apa yang ada dalam Kognitifnya Jadi seolah-olah itu Dia memaknai Secara berlebihan Bukan begitu Bu Dewi Berlebihannya Karena dia Memaknai itu Karena dia tidak Menggerakkan pikiran Untuk ikut serta Memaknai Apa yang dia lihat Misalnya Jadi baper itu Sekarang berbeda Mas Kalau baper itu Kan hanya terbawa Perasaan gitu ya Bawa perasaan Karena misalnya Baper itu Ya Kalau dia Ada lihat orang yang romantis Ya dia Ikut baper Bisa jadi gitu ya Tapi kan Disini bukan Seperti itu Jadi Ada Jadi sebenarnya Dalam Sebelum muncul Menjadi sebuah Perilaku Itu sebenarnya Ada Unsur Pikiran Kognisi Seseorang dengan Emosi yang saling Berinteraksi Munculnya dia Menjadi Perilaku itu Bagaimana Dia memaknainya Jadi apakah dia Mau memukul Apakah dia Mau teriak Itu tergantung Daripada Pikiran yang ada Di dalam dia Pikiran inilah Yang harus dikendalikan Nah Pengendalian pikiran inilah Yang sebenarnya Menjadi jasar Akhirnya Emosi ini Tidak keluar Dengan reaktif Kan ada orang Hasil penelitian Eksperimen Ini pernah dilakukan oleh Seorang ilmuwan Ketika dia Melakukan Kajian tentang Emosional Ternyata Ketika orang-orang Itu Marah gitu ya Direkam Bapak Pak Mas Pandi Waktu itu Direkam Dan kemudian Ditunjukkan sama Orang yang tadi marah Dia sampai Mengatakan Loh bener Aku tadi ngomongnya Sampai kayak gitu ya Oh bener ya Saya Saya melakukan itu Jadi Sebenarnya Ada reaksi Reaksi yang kadang-kadang Tidak melalui pikiran Sehingga kadang-kadang Dia uncontrolled Tidak terkontrol Nah Ketika tidak dikontrol Inilah yang membuat Akhirnya Sifatnya reaktif tadi Gitu Jadi bisa dikatakan Istilahnya Kadang-kadang juga Sontak Tanpa sadar Begitu ya Bu Dewi ya Bener Sontak Tanpa sadar Ya Ini sepertinya Saya sudah Bersama dengan Pras Tio dari RSL FM Selamat sore Assalamualaikum Pras Ya Selamat sore Assalamualaikum Bu Dewi Ya Pras Selamat sore Mas Manji Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Mudah-mudahan Di kesempatan Tanggal 19 ini Tidak emosi ya Pras ya Tanggal-tanggal tua Soalnya Kalau emosi Ini sebenarnya Saya ini Yang perlu di Treatment Bu Dewi Saya itu Sering mudah Emosi Kita kontrol emosi Bu Dewi Kalau kita bicara tentang Pengelolaan emosi Sebenarnya Apa sih yang Mendasari Atau melatar belakangnya Orang Ataukah karena Memang ada Faktor Dalam kondisi Mungkin dalam tanda kutip Trauma keluarga Atau pergaulan Atau kondisi Pada Kondisi di Keluarga Sehingga Ada orang-orang Tertentu yang Cenderung Emosional Ada orang-orang Yang cenderung Bisa Self-control Dan sebagainya Ini Bu Dewi Pengalaman saya Dan sebagai Seorang psikolog Berkembangan Maka saya Melihat Faktor Bagaimana Orang tua Mengajari pada Anaknya Itu tidak Tidak menyangkut Padahal yang Bersifat nalar Sebenarnya kan Kalau orang bisa Mengkaitkan Bagaimana Kerja pikiran Otak tadi Dengan rasa Dengan secara Bagus Itu adalah Bagaimana seseorang Diajarin untuk Bernalar Ya satu contoh Yang terjadi Yang terjadi adalah Orang tua Lebih cenderung Dengan Model Behavioristik Jadi ketika Anak itu Salah Dihukum Ketika dia Benar Dia dikasih Hadiah Ketika dia Menurut Diberi reward Ketika tidak Menurut Disalahkan Nah inilah yang Kadang-kadang Membuat Seseorang Anak itu Akhirnya menjadi Sifatnya Reaktif Jadi hanya Ketika saya Mendapatkan Tekanan Saya reaktifnya Seperti ini Tapi kalau Misalnya Anak itu Misalnya Ketika dia Berbuat Salah Dibuat Diberikan Punishment Punishment Hukuman itu Disampaikan Dengan alasan Kenapa Kamu Dikitukan Nah mama Sebenarnya Misalnya Ibu Atau mama Tidak setuju Dengan apa yang Kamu lakukan Kira-kira Tidak setujunya Kenapa Ya karena Ini bunda Karena gini-gini Oke Apa ya Berarti Kini nalar Bahwa Perilaku dia Berakibat pada Orang lain Nah inilah yang Akhirnya ketika Dia Sejak kecil Diaktifkan Untuk Menganalisis Nya Itu Antara Kognisi Dan rasa Itu berseimbangan Maka yang terjadi Seorang anak Akan bisa Menganalisis Dengan cepat Apakah saya Berlulu Untuk Bereaktif Untuk Secara Begini Atau enggak Satu contoh Ada sebuah keluarga Yang menerapkan Kedisiplinan Sangat kuat Yang membuat Seorang anak ini Tidak bisa Ngerti Kenapa Saya harus Seperti ini Sehingga Akhirnya Tumbuh menjadi Anak yang Perfeksionis Sehingga Toleransinya Terhadap Apa yang ada Di sekelilingnya Tidak Bagus Muncullah Reaksi Emosional Yang Cepat Sekali Tes Nah inilah Yang sebenarnya Harus Dilihat Kasian Karena Pasti Dia Kalau nanti Kedepannya Dia bukan Orang yang Bisa Menalar Nalar Ini yang Harus Dilakukan Begitu Jadi Tidak Responsif Tapi Minimal Dinalar Dulu Baru Ada Action Atau Respons Seperti apa Yang Bisa Dilakukan Kemudian Begitu Bu Dewi Ya Betul Baik Saya ke Pras Silahkan Pras Yang Kadang-kadang Emosian Yang Memberikan Pertanyaan Bu Dewi Melalui Whatsapp Di 081 230 411 771 Ada Empat Tapi Saya Baca Dua Dulu Dari Budina Saya Punya Anak Usia 17 Tahun Dan Dia Mudah Emosi Dan Marah-Marah Tanpa Ada Sebab Bagaimana Solusinya Dan Bagaimana Treatment Yang Tepat Ini Ada Lagi Saya Mudah Marah Jika Pas Mau Berangkat Kerja Dan Anak Meminta Tolong Saya Mengerjakan Sesuatu Sedangkan Waktunya Saya Sudah Mepet Waktu Itu Saya Marah-Marah Namun Setelahnya Saya Menyesal Apakah Hal Ini Masih Wajar Dan Bagaimana Untuk Mengontrol Itu Yang Kedua Dari Mana Beras Ini Dari Nomor Belakangnya Nggak Ada Namanya Mungkin Takut Marah-Marah 876 Takut Nanti Anaknya Nganu Komplen Jih Mangga Budi Buat Budina Buat Budina Saya Punya Anak 17 Tahun Kemudian Dia Sekali Marah-Marah Kita Mau Coba Lihat Ini Adalah Yang Sangat Menarik Ini Putra Ibu Dalam Posisi Remaja Seorang Remaja Itu Pasti Ada Marah-Marahnya Itu Bisa Juga Faktor-faktor Karena Pertemanan Karena Apa Saran Saya Bagaimana Caranya Untuk Menanggapi Ini Ibu Ketika Dia Marah-marah Kemudian Ibu Diam Aja Di Depannya Ini Kan Teknik Untuk Cara Untuk Dia Berbicara Oke Nak Kamu Marah Udah Lega Sekarang Bisa Nggak Ceritakan Sama Mama Ceritanya Apa Yang Menyebut Kamu Marah Nah Itu Ketika Dia Bercerita Yang Membuat Dia Marah Ajaklah Dia Untuk Berpikir Apakah Perlu Untuk Dengan Marah Apakah Marah Itu Membuat Kamu Lebih Lega Coba Kita Nalar Dulu Diajarin Anak Menalar Apakah Perlu Reaksi Sampai Dia Memantik Atauk Enggak Apakah Dia Cukup Dengan Menyampaikan Kepada Temannya Jadi Ada Ada Gini Marah Itu Kan Energi Energi Marah Itu Kalau Dalam Film Dan Film Memang Benar Ketika Energi Marah Kalau Kursi Bisa Terangkat Itu Emosinya Bisa Keluar Berarti Kita Ajak Dia Menalar Tadi Menalar Itu Adalah Mengelola Emosi Agar Reaksinya Tidak Jadi Marah Marah Itu Emosi Reaktif Reaktif Muncul Perilaku Perilaku Marah Padahal Sebelum Muncul Pada Perilaku Marah Itu Ada Proses Kognisi Dan Rasa Kognisi Dan Rasa Yang Saling Terkait Ya Kognisi Rasa Dan Ini Terkait Satu Contoh Misalnya Saya Seringkali Mencontohkan Begini Ketika Orang Kena Piso A Kena Piso Aduh Kenapa Ini Siapa Yang Naruh Piso Disini Ini Kalau Kena Jeruk Itu Benar Benar Menyakitkan Yang B Kena Piso Dia Mengatakan Nanti Juga Sembuh Nah Dari Dua Contoh Ini Saya Yakin Reaksi Emosionalnya Pasti Yang A Kenapa Karena Pikirannya Dibawa Untuk Hal itu Negatif Nah Diajarkan Pada Putranya Budina Ini Untuk Memanai Apakah Pantas Untuk Dimarah Marahkan Keluar Dengan Kasus Seperti Itu Cari Saluran Yang Lain Kemarahan Itu Misalnya Apa Misalnya Dengan Mengungkapkan Menuliskan Surat Apa Yang Sebenarnya Untuk Release Release Emotional Negatifnya Itu Bisa Keluar Nah Ini Yang Harus Dicontohkan Jadi Sebenarnya Kembali Lagi Pada Bagaimana Mengajak Seorang Anak Memaknai Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Dia Mengajak Anak Memaknai Ketika Dia Mengajak Anak Memaknai Itu Berarti Kita Mengajak Anak Untuk Menalar Kemudian Mungkin Mudah-mudian Terjawab Budina Nanti Seperti Itu Caranya Kemudian Untuk Yang 076 Tadi 067 Ibu Ibu Saya Saya Mudah Marah Dan Kemudian Saya Marah Dan Kemudian Akhirnya Menyesal Ya Itu Kebiasaan Semua Orang Kalau Sudah Marah Pasti Menyesal Karena Itu Ketika Ada Eksperimen Yang Dilakukan Seseorang Marah Direkam Mereka Juga Malu Masa Saya Sampai Mengatakan Seperti Itu Artinya Artinya Sebenarnya Kita Sebenarnya Tidak Mengendaki Hal Tersebut Nah Berarti Yang Ibu Coba Melakukan Introspeksi Diri Reaksi Marah Tadi Kenapa Karena Pikiran Saya Saya Bawa Pada Waktu Yang Cepat Pikiran Saya Saya Bawa Pada Nanti Kalau Saya Terlambat Saya Marah Kalau Terlambat Saya Malu Kalau Ini Yang Yang Membuat Kalau Anak Mendekat Dan Menanyakan Sesuatu Itu Menjadi Nah Ini Penyebab Untuk Terlambatnya Karena Situasi Pikiran Kita Pada Waktu Tadi Nah Sebenarnya Bisa Disampaikan Ini Sebelumnya Ini Kan hanya Pada Manajemen Antara Hubungan Orang Tua Dan Anak Malam Sebelum Tidur Seharusnya Sudah Disepakati Nah Untuk Besok Pagi Masih Ada Yang Sudah Disiapin Semua Ada Yang Belum Itu Harus Dibiasakan Khusususnya Kalau Putra-putrinya Masih Kecil SD Itu Wajib Orang Tua Sebelum Tidur Anaknya Harus Disiapkan Untuk Bangun Pagi Dan Kemudian Segera Berangkat Berarti Nah Udah Dicek Lagi Tidak Ada Apa-apa Yang Harus Dilakukan Oke Selamat Tidur Ketika Mengantarkan Anaknya Tidur Ketika Anaknya Menyebut Good night Mama Selamat Malam Mama Selamat Tidur Mana Itu Anak-anak Diingatkan Sudah Siap Untuk Bangun Pagi Dengan Semua Kelengkapan Yang Harus Kamu Lakukan Bertanya Jangan Kemudian Dengan Main Awas Awas Besok Jangan Sampai Ada yang Ketinggalan Itu Berarti Sudah Anak Dalam Kondisi Tertekan Tidak Seperti Itu Diajarin Untuk Menalan Gimana Untuk Besok Udah Siap Semua Selamat Tidur Nah Inilah Yang Sebenarnya Harusnya Dilakukan Karena Dengan Kalimat Kalimat Yang Seperti Ini Anak Akan Belajar Untuk Berfikir Menalar Proses Oktanya Itu Menalar Ibu Boleh Minta Maaf Langkah Berikutnya Adalah Meminta Maaf Pada Anak Maafkan Mama Tadi Sudah Melakukan Marah Marah Kepada Kamu Sebenarnya Kalau Mama Marah Adalah Mama Yang Jelek Tolong Bantu Mama Menjadi Mama Yang Baik Dengan Kamu Sudah Melihat Juga Mama Dalam Kondisi Kalau Pagi Biasanya Tergesa Berarti Harus Kita Siapkan Di Malam Hari Ingatkan Mama Untuk Saling Mengingatkan Dan Mama Menjadi Mama Yang Baik Kalau Kamu Menjadi Anak Yang Baik Mari Kita Sama-sama Menjadi Anak Ibu Yang Baik Ini Yang Harus Kalimat Disebutkan Kalimat Ini Adalah Menanamkan Kepada Anak Agar Dia Yadu Sebagai Anak Yang Baik Ini Yang Harus Dilakukan Kalau Ini Bisa Anak Bisa Menjadi Seperti Itu Ya Baik Ya Luar Biasa Bu Dewi Dan Untuk Sahabat-sahabat Yang Lain Pendengar Anda Juga Bisa Bertanya Berdiskusi Seputar Pengelolaan Emosi Di 0821 326 109 Atau On Air Langsung Di 031 896 15 14 Bu Dewi Dan Beras Kita Jeda Dulu Nanti Kita Akan Kembali Sesudah Beberapa Pesan Berikut Ini Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dokter Dokter Bagaimana Kakak saya Dokter Bagaimana Keadaannya Dokter Kakakmu Overdosis Dari tubuhnya Kami temukan Berbagai zat Adiktif Seperti Sabu-sabu Metadon Alkohol Dan Tramadol Yang membuatnya Koma Tidak Mungkin Dokter Kakak sudah Berjanji Tidak akan Pakai Narkoba Lagi Maaf Dek Kami sudah Berusaha Maksimal Tapi Tuhan Yang berkata Lain Kakakmu Tidak Tertolong Dokter Ini Tidak Mungkin Terjadi Kakak Bersama Bersama Suara Sidoarjo Wani Lawan Narkoba Dimulai Dari Keluarga Saya AKP Saida SHMSI Kasih P2M BNN Kabupaten Sidoarjo Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Bertatu Saya Denny Caknan Menghimbau Untuk seluruh Masyarakat Jawa Timur Agar Tidak Tertular Oleh COVID-19 Maka Kita harus Menaati Protokol Kesehatan Yang berlaku Khususnya Memakai Masker Jika Berpergian Menjaga Jarak Minimal 1 meter Dan Tentunya Harus Didukung Dengan Olahraga Jatim bermakar Jatim sehat Sahabat Anda Punya masalah Dengan mata Mata minus Plus Mata berlemak Masalah sinus Dan telinga Ikuti Toksu Bersama Cahaya Permata Malindo Pada hari Senin Besok Hari Senin Tanggal 21 September 2020 Jam 3 Sampai 4 Sore Simak juga Di live streaming Youtube Di channel Suara Sidoarjo Live Instagram Radio Suara Sidoarjo At Suara Sidoarjo FM Dan radio streaming Di www.suarasidoarjo.id Interaktif 031 896 1514 WA 0821 326 409 Tokso ini Persembahan dari Cahaya Permata Malindo Pak 25 Kabupaten Buduran Sidoarjo Sekarang Dapat Mengganggu Kesehatan Apalagi Rokok Ilegal Ciri-ciri Rokok Ilegal Yaitu Rokok Yang Beredar Di pasaran Tanpa Pita cukai Memakai Pita cukai Palsu Memakai Pita cukai Bekas Atau Rokok Yang Memakai Pita cukai Yang Salah Peruntukan Dengan Dengan Harga Jual Yang Murah Maka Rokok Ilegal Pasti Berdampak Negatif Diantaranya Meningkatkan Jumlah Perokok Pemula Dan Juga Berdampak Pada Penerimaan Negara Mari Bersama-sama Memberantas Rokok Ilegal Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh Bea Cukai Sidoarjo Sahabat Kalau Anda Lagi Jalan-jalan Terus Perut Sudah Mulai Terasa Keroncongan Dan Bingung Makan Dimana Nah Enaknya Anda Bisa Mampir Ke Asap-asap Stick and Soup Berbagai Menu Ada Di Asap-asap Stick and Soup Selain Stick and Soup Ada 031-80-7055 Atau Whatsapp Di 0813-3351-9570 0813-3351-9570 Anda Juga Bisa Kunjungi Website Di www.asapasapgroup.com Informasi Ini Dipersembahkan Oleh Asap-asap Stick and Soup Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Baik kita masih bersama di program Ruang Psikologi Bersama Dr. Dewi Ratno Seminar MSI Beliau adalah dosen Dosen psikologi dari UNER Dan juga seorang psikolog Tema kita adalah Pengelolaan Emosi Dan juga untuk siaran ini Atau acara ini juga bisa Anda dengarkan Di beberapa stesen radio Di RGR Telungagung FM 90,1 Ersal Nganjuk FM 105,3 Peraja Angkasa Trenggalek Di FM 88,9 Ya Bu Dewi Saya ke Redaksi Kelihatannya ada beberapa Yang sudah bertanya ini Lewat WA Ram Ya saya bacakan Dua pertanyaan dulu ya Yang masuk ke WA Yang pertama Dari Gideon Di Ketintang Saya pernah melihat Video di Youtube Tentang terapi Meredakan emosi Dengan memecahkan Dan merusak barang Secara psikis Itu seperti apa ya Bagaimana bisa Emosi seseorang itu Meredah dengan cara Seperti itu Apa itu memang Karena manusia Pada dasarnya Menyukai hal yang Bersifat destruktif Kemudian Yang kedua Dari Mbak Irma Di Buduran Saya tipe orang Yang kalau sudah disakiti Susah sekali Memaafkan Dan pasti akan Mengingatnya Sampai kapanpun Sehingga mood saya Selalu hancur Ketika ketemu langsung Dengan orang yang Saya benci Bagaimana ya Caranya mengatur mood Saat amarah kita Sedang meluap Melihat orang yang Kita benci Oke terima kasih Dua pertanyaan Yang luar biasa Dari Gideon Dan juga Irma Kalau Ngomong-ngomong Ke Pak Gideon Atau Mas Gideon Ini jauh-jauh ya Dari barang Nanti bisa-bisa Dipecahkan semua Misalnya kalau Dia mengikuti Terapi yang ada Di Youtube Apakah memang Seperti itu ya Bu Dewi Apakah ketika Orang marah itu Kadang-kadang ada Yang suka cenderung Merusak Melempar piring Atau apapun Begitu Ya Sebenarnya Memang ada Di beberapa tempat Di luar negeri Itu kita membayar Untuk bisa Memecahkan Beberapa Misalnya TV Bekas TV itu yang Yang ada di rambang-rambang Itu bisa Dipecahkan Di itu Untuk membuat Release Begini Mas Gideon Saya takutnya Nanti Mas Gideon Akan Banyak barang pecah Jangan ya Mudah-mudahan Tidak terinspirasi Jangan terinspirasi Jadi begini Satu hal yang Menandai Adalah Orang stres Adalah Marah Tanda stres Itu biasanya Marah Energinya Berlebih Stres Berlebih Marah Tadi saya Sampaikan Energi Berlebih Kenapa Kalau di luar Energi Berlebih Tadi Itu bisa Keluar Bisa keluar Bisa keluar Dengan Biasanya ditandai Dengan otot Yang menguat Jadi otot itu Semakin Sehingga kadang-kadang Ada yang sampai Memukul tembok Reaktif ya Reaktif keluarnya Memukul tembok Melempar piring Engsel pintu rumah Itu bisa ganti Karena pintunya Break Sehingga Karena menjadi kendor Dan kemudian Sampai ganti Nah Ini sebenarnya Bisa diatasi Diatasinya Adalah Begini Saya seringkali Kalau misalnya Energi itu Bisa gak bisa keluar Anda bisa Berteriak Sekuat tenaga Oleh karena itu Beberapa terapis Yang Untuk pengelolaan emosi Di daerah tertentu Pasti mereka diminta Untuk ke pantai Teriak di pantai Teriak Sekuat tenaga Nah Biasanya Itu kalau kita Ada di tempat Yang memungkinkan Untuk melakukan itu Kalau tidak Sebenarnya Dengan mengangkap Bantal Teriak sekuat tenaga Itu bisa keluar Jadi sebenarnya Adalah merilis Energi negatif Tadi keluar Kenapa Kalau itu memukul Itu bisa Karena dia Keluar Keluar Tapi itu Belum menjadi Hal yang bagus Karena itu Hanya Merilis Rilis emosi negatif Belum Diajarin Bagaimana Mengelola Nah Kalau mengelola Akan berbeda lagi Artinya Kalau misalnya Dalam kondisi Yang marah tadi Anda bisa Diam Sebentar Ya Saya sering kali Memberikan Dan ini berhasil Pada beberapa orang Kalau orang marah itu Kadang-kadang Di leher itu sakit Sakit itu Rasanya mangkel Keluar Di leher Sakitnya jujur di leher Sakit hati itu di leher Menelan itu sakit Oleh karena itu kan Kadang-kadang dipinta Untuk minum Cuci muka Ya Kemudian Tarik nafas Kemudian Berdiri Ya Jika Anda duduk Berdiri Kalau berdiri Duduk aja Kalau enggak Anda berjalan Kalau enggak Mata Anda Mengalihkan Pada Pandangan yang lain Kalau itu Anda marah Pada orang Yang ada di depan Anda Ini latihan-latihan Untuk mengelola Emosinya tadi Kenapa Ini hanya untuk Menurunkan sesaat Menurunkan sesaat Namun kemudian Lakukan self-control Dengan memberikan Balutan kognisi Caranya bagaimana Apa yang dia katakan Difokuskan Jadi Ambil intinya Ambil intinya Oke Apa yang harus saya lakukan Ambil intinya Inti itu yang harus dipakai Untuk diri sendiri Anda bisa juga Melakukan self-talking Yang sering katanya Untuk self-control Itu bisa self-talking Oke Tenang-tenang 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 Sabar 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 Kalau Anda Beragama muslim Anda bisa Menggunakan Bacaan Untuk menenangkan diri sendiri Karena saya muslim Tapi kalau Anda Non-muslim Anda pasti ada Ajaran Di agama Anda Masing-masing Untuk Melakukan self-control Dengan minta bantuan Pada Tuhan Tapi Kembali lagi Sebenarnya Kalau yang Dilihat di Youtube Itu lebih pada Release Bagian daripada Katarsis Keluar Dia bisa Misoh-misoh Bisa teriak Bisa itu Energinya keluar Tapi apakah itu Menyelesaikan persoalan Kalau kemudian Kedepannya lagi Dia akan seperti itu lagi Itu menjadi Menjadi Terbuang percuma Terbuang percuma Nanti akan Itu lagi Kembali lagi Tentunya harus Kembali Mengontrol diri sendiri Jadi Lakukan bahwa Oke ini reaksi Emosiku Oh ini reaksi Emosi yang sudah Ada balutan Kognisinya Jadi latihan Untuk seperti itu Karena sebenarnya Kognisi sama Sama Apa Emosi itu Saling Saling berpengaruh Jadi bisa kita Kendalikan Nah Itu yang paling penting Nah Kemudian Untuk Mbak Irma Kalau Anda Sampai marah Dan kemudian Kalau ketemu Dengan orang lain Anda Tetap merasa sakit Dan sulit untuk melupakan Sah aja Boleh Boleh Tapi tolong Tanyakan pada diri Mbak Irma sendiri Nyaman gak itu Enak gak itu Kalau Mbak Irma Merasa bahwa itu Tidak nyaman Bahwa Mbak Irma Merasakan bahwa itu Tidak menyenangkan Artinya Mbak harus belajar Untuk mencoba Melihat Suatu peristiwa itu Apa yang menjadi Hal terbaik Cari hal baiknya Cari hal positifnya Positif apa? Karena dengan dia Menyakitin saya Saya menjadi Lebih Tolong ditulis Apa? Anda lah yang tahu Dengan dia Menyakitin saya Saya menjadi Lebih Bukan kemudian Karena dia Menyakitin saya Akibatnya Saya menjadi Seperti ini Bukan Itu dampak Tapi tolong Dicoba Dijawab Dari pertanyaan saya Ya Dengan dia Menyakitin saya Sekarang saya Menjadi Lebih Apa? Lebih Mengetahui Kalau dia Orangnya Gini Lebih Melihat bahwa Saya Lebih bagus Untuk Ya Coba Kembali lagi Cari Sebanyak-banyaknya Tulis dulu Tapi Kalau mungkin Anda masih Menikmati Rasa sakitnya Untuk disakiti Ya Anda tahu lagi Jadi kembali Pada Anda Kalau Anda Merasa tidak nyaman Mbak Irma Tolong Tulis Jawaban Pada pertanyaan Saya tadi Karena dengan demikian Mbak Irma Akhirnya bisa menjadi Lebih Nyaman Gitu ya Karena disini Mbak Irma Menjadi Lebih tahu Oke Saya lebih bersyukur Sekarang Karena dia Menyakitin saya Saya menjadi Tough Saya menjadi Kuat Saya menjadi Orang yang Pernah merasakan Sakit Dan saya tidak akan Menyakitin orang lain Seperti dia Menyakitin saya Ada banyak hal Yang bisa digali Disitu Ya Inilah yang harus Dilakukan Dan kalau itu Bisa didapatkan Maka Anda Akan merasa bahwa Oke Aku menjadi pisau Yang kuat Semakin saya Diasah oleh Lingkungan saya Ya Itu yang harus ada Di perdoman dari Mbak Irma Begitu Mbak Irma Jangan biarkan Emosi orang lain Menentukan Emosi Anda Ya Baik Jadi Coba mengembangkan Atau merefleksikan Dari aspek Positif Ya Bu Dewi Jangan sampai Kalau kita menginginat Sesuatu terhadap Orang yang Menyakiti kita Justru nanti Katanya sih Mati Nanti takutnya Baik saya ke Ngancuk ini Pras Silahkan Nanti pendam ya Nanti jadi Nanti jadi Arwah penasaran Nanti takut Sampai mati aku Ini Bu Dewi Ada teman-teman yang bertanya Banyak sekali nih Ada Rosie Seperti yang disampaikan Bu Dewi Bahwa kita kadang Tidak sadar Apa yang kita lakukan Ketika marah Bagaimana cara Mengetahui Bahwa marah kita itu Masih wajar Atau sudah Tidak wajar Terus ada lagi Dari Bu Rina Bu Dewi Saya termasuk Orang yang sulit Mengendalikan marah Apa penyebabnya Terima kasih Ya Sekali lagi Ada Bu Anies Bu Dewi Saya takut Kalau saya sering Marah ke anak Tapi saya tidak sadar Apa dampak Ke anak Bila saya sering marah Baik Baiklah Terima kasih Ada tiga ya Buat Ini Rosie Ini laki ya Perempuan ini Kalau ada Depannya Valentino Rosie Berarti laki Laki Pembalap itu ya Pembalap Iya betul Mengeliat Bagaimana Kita bisa melihat Apakah marah kita itu Masih wajar Pada orang lain Atau enggak Jadi begini Mas Rosie Atau Mbak Rosie Jadi kita akan coba Melihatnya begini Ketika kita Berhadapan Dengan seseorang Itu kan sebenarnya Dalam proses Interrelationship Ya Antara dua orang Itu adalah Faktor aksi Dan reaksi Ketika Anda Aksinya itu marah Lihat ekspresi Wajah orangnya Wajah itu Adalah Pusat komunikasi Emosi yang Paling bisa Diketahui oleh Orang lain Jadi di wajah Kenapa orang sedih Kalau ada orang marah Kalau ada orang Jengkel Itu adalah Di emosi Di wajah Oleh karena itu Emoticon itu Lebih banyak di wajah Ya kan Karena ekspresinya Pasti di wajah Karena memang Saraf-saraf wajah ini Sangat lebih peka Untuk mengendalikan Tentang perasaan Karena itu Saran saya Saran saya Reaksinya Kalau mereka Sudah mengernyitkan Dahi Itu berarti kan Oh kata-kata saya Sudah terlalu melukai Ya Anda bisa Oh sorry ya Terlalu Saya kasar ya Boleh Itu Karena sebenarnya Itu bisa Menjadi balance Ya bahwa Saya Komunikasi saya Tidak terlalu Menyakitin orang lain Ya Kemudian yang berikutnya Ya Yang berikutnya Adalah Mbak Rina Gitu ya Bagaimana caranya Untuk Mengendalikan Emosi Kembali lagi Ya itu tadi Saya coba Untuk Sampaikan Cara yang Paling penting Adalah kita Mengendalikan Pikiran kita Untuk Memaknai Itu Memaknai Itu Artinya Memaknai Apa suatu Peristiwa Bisa dilatih Dilatih Ketika Anda Berkomunikasi Dengan Tetangga Atau dengan Saudara Dengan Anak Atau dengan Teman Ketika dia Mengatakan Wah itu sebenarnya Tidak benar Itu kayak gini Terus Coba Anda berpikir Kenapa kamu Mengatakan itu Tidak benar Soalnya Gini 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 Coba Kalau dilihat Dari sini Itu melatih kita Melatih kita Untuk melihat Sebuah wawasan Dengan Sedang sudut pandang Yang lebih luas Kenapa Karena emosional Orang yang suka Keluar Itu kadang-kadang Kita bisa lihat Oh berarti Nalarnya lagi Tidak terlatih Ya Itu biasanya Penyebabnya Adalah Ini Karena mungkin Selama ini Kita Bergaulnya Membacanya Mungkin perlu Diperluas Kemudian Tolong Mencoba Melihat Di masa lalu Tapi jangan sampai Kemudian disalahkan Orang tua Mungkin Mulai kecil Imitasinya Melihat orang tua Yang marah-marah Kemudian ketika besar Mungkin Anda Seringkali kecewa Tapi tidak punya Kesempatan untuk Menyampaikan Menyampaikan Perasaan Bahwa saya kecewanya Itu karena ini Jadi tidak bisa Rilis Coba digali Dicari Sebenarnya Nah Tapi tolong Jangan Di Apa ya Di Di Menjadikan Kambing hitam Saya itu marah ini Karena orang tua saya Jangan Itu membuat kita Tidak berkembang Karena sebenarnya Kita harus belajar Dari orang-orang Sekiliran kita Anda bisa melakukan Teknik Relaksasi Coba untuk Membaca Wawasan Lebih luas Karena dengan Wawasan yang lebih luas Kita tidak langsung Reaktif Itu yang seringkali terjadi Kemudian yang Terakhir Dengan Mbak Anies Apakah dampaknya Kalau kita sering marah Ke anak Nah Kalau anak itu Apa dampaknya Ya bisa tadi Kebalikannya Dari Mbak Mbak Dina tadi Anak bisa jadi Mencontoh Cara-cara kita marah Kemudian Melekat Di dalam pikirannya Oleh karena itu Marahlah Dengan Alasan Marahlah Dengan Sebuah Alasan Jadi kalau sama Anak Marahlah Dengan Sesuatu hal Jadi Marah Kepada Seseorang Itu boleh Tapi fokuskan Pada Apa yang harus Dia lakukan Jadi Kalau orang marah Itu kan seringkali Terjadi Karena dia Mengungkit-ngungkit Masa lalu Yang kemarin-kemarin Pasti dikeluarkan Tapi fokus Dengan apa Yang harus dia lakukan Satu contoh Ketika orang Lupa nutup pintu Dia akan marahnya Kamu lupa nutup pintu Kenapa kamu gini-gini Itu panjang Kamu tahu gak sekarang Banyak pencurian Gini-gini Banyak yang PHK Wah semua keluar Yang pandemi PHK Semua keluar Tapi sebenarnya Masalahnya yang betul Hanyalah Tutup pintu Nah Fokus pada Oke Tolong tutup pintu Dan jangan diulangi lagi Untuk tidak tutup pintu Kan itu sebenarnya Jangan diulangi lagi Untuk tidak tutup pintu Jadi Fokus pada Apa yang harus dilakukan Sehingga marahnya Menjadi berbeda Begitu Begitu Mudah-mudahan terjawab Ya Menarik apa yang terakhir Tadi disampaikan oleh Bu Dewi Bahwasannya Kadang-kadang Kalau kita marah Pada satu hal Begitu ya Tutup pintu Kadang-kadang Kadang-kadang kalau marah Terus bisa Melebarnya sampai Ke mana-mana Tidak hanya ke pintu Tapi juga Ke soal-soal yang lain Ya baik Bu Dewi tidak terasa Ini kita sudah Di ujung acara Jadi Apa yang patut Kita lakukan Untuk bisa Mengelola emosi Karena bagaimanapun Juga Seperti yang disinggung Oleh Bu Dewi Tadi Kadang-kadang Kalau orang sudah Marah dan Cenderung over Begitu ya Nanti penyesalannya Baru di Kemudian Nah ini kan Repot Dalam arti kata Yang sudah terjadi Mungkin dampaknya besar Baru Getun atau Menyesal Jadi Pengelolaan emosi Seperti apa yang Perlu kita lakukan ini Moga Bu Dewi Ya Sebenarnya Pengelolaan emosi Yang harus kita lakukan Adalah dimulai dari Belajar Sebanyak-banyaknya Menalar Menalar adalah Melihat Keterkaitan Antara pikiran Dan emosi Jadi ketika Seseorang marah Kita coba pahami Dia marah Pasti ada sebabnya Oke Berarti Kalau dia mengekspresikan Dengan cara yang Lebih negatif Berarti Salahnya adalah Pada ekspresi Marah Jadi Ada beberapa hal Yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Belajar menalar Karena sebenarnya Pikiran dan emosi Itu saling terkait Sehingga karena saling terkait Maka dia akan bisa Melahirkan sebuah perilaku Nah perilakunya Inilah yang harus Kita kendalikan Melalui Penalar tadi Bernalar tadi Kemudian Kemudian Lakukan Beberapa teknik Untuk merilis Merilis emosi itu Dengan hal yang positif Artinya Kadang-kadang Marah itu kan Ada energinya yang tinggi Keluarkan dengan Cara positif Beriak Menyanyi Berenang Itu sangat bagus juga Berenang Kemudian Ikut olahraga Ya ikut olahraga Itu sangat bagus Untuk merilis emosi Daripada diberikan Ke orang lain Tapi pada saat Melakukan gerakan Tadi Sebenarnya kita Sudah menggerakkan Area Dari saraf di otak ini Untuk area yang lain Karena bukan Untuk emosional Reaktif aja Tapi ini sudah terbalut Dengan proses Yang ada di pikiran Jadi Berenang Kemudian olahraga Itu sangat bagus juga Untuk merilis Emosi itu Oleh karena itu Kembali lagi Nalar Nalar Dan nalar Harus dilatih Betul Baik Tentunya dengan merilis Energi dari Marah itu Sesuatu Ke hal-hal yang Sifatnya Bisa positif ya Tidak Banting-banting Barang-barang Yang ada di rumah Takutnya nanti Takor malahan Betul Cintilannya belum Itu bahaya Nanti ibu-ibu yang itu Betul Baik Lantifinya belum selesai Terima kasih Bu Dewi Untuk waktunya Sukses untuk aktivitasnya Karena nanti Sepertinya berlanjut Ini yang itu Aktivitas Di Disertasi Baik Sukses untuk Dan juga salam Untuk keluarga Semoga selalu sehat Assalamualaikum Bu Dewi Salam juga Untuk yang lainnya Ya Oke Terima kasih Ya dan juga Saya sampaikan Selamat sore Terima kasih Untuk kesempatannya Sukses juga Untuk sahabat-sahabat Di Ersal Nganjuk Ya demikian tadi Sahabat Sudah Dalam program Ruang Psikologi Dengan tema Pengelolaan Emosi Bersama Dr. Dewi Ratnosumina Remesi Psikolog Yang juga dosen Psikolog dari UNER Tentunya Untuk ruang psikologi Ini bisa Anda ikuti Setiap hari Sabtu Mulai jam 3 Sampai jam 4 Sore Saya panjang Masih bersama Anda Di program Dinamika kita Sampai jam 6 petang nanti Sahabat mata adalah Jendela dunia Untuk itu Rawat dan sayang Nilah mata Anda Konsultasikan Seputar keluhan Kesehatan mata Anda Ke rumah sakit mata Fatma Pusat pelayanan Mata terpadu Yang mengedepankan Keunggulan teknologi Keramahan komunikatif Dan pelayanan yang cepat Terima kasih telah menonton